Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bincang Jumat Radar Kediri TV Kali ini Radar Kediri TV berkunjung ke kediaman Gus Bik di Kapur Jopagung Gus ini kita akan ngobrol ini Ringan-ringan saja Gus Gus ini langsung saja ke tema Bagaimana ini kan di masa pandemi ini Banyak orang yang akhirnya takut, khawatir di jalan dan sebagainya Bagaimana sih Gus untuk bisa membuat hati itu yakin Percaya diri ketika berada di luar rumah Atau ketika berada di jalan Supaya tidak takut dan Bisa melakukan pekerjaan yang baik itu dengan Dengan sungguh-sungguh dan maksimal Berikut Bersama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang tawakkal Karena tawakkal itu bagian juga dari ajaran agama Islam Karananya di dalam Alquran sudah didengkang Diku oleh Allah SWT Beberapa ayat yang menjelaskan tentang Kita bertawakkal Maka dalam hal ini marilah kita bersama-sama dalam hati kita kembali kepada Allah SWT Dengan diiringi dengan usaha dan ikhtiar secara lahiriah Kita memohon juga kepada Allah SWT untuk kita mencapai tawakal tersebut Karena tawakal pada hakikatnya ini perbuatan hati menurut dawah dari beliau Imam Ahmad bin Hambal Maka bukan bahasa lesan semata, bukan bahasa teori saja Akan tetapi haruslah dilaksanakan, dipraktekan secara keseluruhannya untuk kita melaksanakan tawakal Maka dalam kita bertawakal juga tidak pas hanya berdiam diri saja di rumah ataupun dan sebagainya Akan tetapi juga kita harus barengi dengan usaha lahiriah, ikhtiar lahiriah dalam kita mencapai tingkatan tawakal Karena pada dasarnya juga Nabi telah mencontohkan bahwasannya untuk kita bertawakal Karena beliau juga mempunyai contoh ketika para sohabat Ketika sohabat mengadakan perjempaan atau perjemuan dengan beliau Rasulullah Kemudian beliau Rasulullah bersabda Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah Dalam hal ini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya untuk mencapai tingkatan tawakal Ini haruslah juga disertai dengan ikhtiar dan usaha lahiriah Maka baru kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT Dan kita bahasa daerah bahasa Jawa Tambah kumandle adine maring pengeran Tadi disebutkan perbuatan hati, itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana itu? Dalam hal perbuatan hati, tadi sudah saya sebutkan Kita berikan bahasa Jawa untuk bisa kita mengambil apa itu Sisi bahasa kumandle adine maring pengeran Jadi kita berserah secara keseluruhan dan kita percaya penuh Akan lindungan Allah Akan rahmatnya Allah kepada kita Dalam bentuk apapun dan dimanapun berada Kumandle adine dateng pengeran Itu mungkin ada amalan atau bacaan yang bisa dilakukan oleh pemirsa ini Ketika berada di jalan, mungkin ketika sedang melakukan pekerjaan Itu seperti apa? Ya kita juga tetap mengajak untuk ingat kembali kepada ajaran agama Bahwasannya setiap kita melakukan perbuatan, kita melakukan sesuatu amalan apapun Kita membaca bismillah Dan seterusnya akan lebih baik untuk kita membaca suratul fatihah Ketika kita mau melakukan sesuatu apapun Ya syukur-syukur bisa ditambah dengan yang lain Agar supaya kita tambah hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa setelahnya kita melakukan perbuatan Kita mengucapkan syukur kepada Allah Alhamdulillah Ya rupiah alami Gus ini di masa pandemi Ketika wabah ini katanya obatnya kan juga belum ditemukan Tapi kemudian masyarakat perlu bekerja Perlu istilahnya untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya itu perlu bekerja Apakah kemudian keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu penting Gus? Iya Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasannya Kita tentang tawakal ini juga harus disertai dengan usaha Ikhtiar lahir ya Kemudian kita setelahnya itu kita serahkan sebenarnya kepada Allah Dalam artian untuk pandemi COVID-19 ini Ya kita harus melaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan Kita cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker Ini sebagai usaha lahir ya Setelahnya itu ya kita serahkan sebenarnya kepada Allah Dan yakin bahwasannya Mayatawakal Allah Innallahal Azizul Hakim Sesungguhnya Marilah kita bertawakal kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Bijaksana Dari Fadilah Tawakal Kita akan bisa meraih perlindungannya Kita akan bisa meraih kebijaksanaannya Allah setelah kita berusaha Cuci tangan Kita jaga jarak, memakai masker Insya Allah Lindungan Allah senang biasa akan diberikan kepada kita Sehingga kita dibibaskan dari COVID-19 tersebut Terus kalau urusan Tawakal ini Ini kan sulit Mungkin mudah untuk diucapkan tapi sulit dilakukan Itu mungkin ada Mungkin ada tips Untuk kita menuju ke Tawakal itu Ya untuk hal yang disampaikan oleh mas Ini alangkah baiknya Ataupun seyukjanya Untuk menjambai kita melaksanakan Tawakal Hati senang biasa Ingat kepada Allah Yaitu ingat kepada Allah Hati senang biasa Kita sandarkan kepada Allah Segala bentuk apapun Kita usaha semaksimal mungkin Kita usaha dengan sekuat tenaga Setelahnya itu Hati tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Allah akan mencukupinya Allah senantiasa akan Memberikan suatu hal yang sesuai dengan Apa yang menjadi kehendaknya kepada kita Apakah bersyukur itu bagian dari Tawakal juga Dalam hal bersyukur Hanya beda kalimah saja Kalau bersyukur jelas beda Karena kalau bersyukur itu Ada kaitannya dengan Suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Baik berupa kesehatan atau yang lain Dan sebagainya Ada kaitannya pula dengan Suatu Pemberian yang berupa kesehatan Pemberian kenikmatan Keimanan tentunya Dan keislaman hingga sampai kita saat ini Tapi kalau Tawakal Itu Hanya Di dalam bahasa Perbuatan hati Kita Yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini jelas beda Terus ini Mungkin ada pesan-pesan Untuk pemirsa radar Kediri TV Supaya bisa Bahagia selalu Menjalani hidup Dan yakin Selalu berada Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ada pesan-pesan Yang bisa disampaikan kepada pemirsa Ya kita Kembali dalam Artian Firman Allah Maya tawakal Ala Allah Fahuwa khasbuh Baring siapa yang Menyerahkan Segala urusannya Kepada Allah InsyaAllah Allah senandai Akan mencukupinya Dan yakin Bahwa InsyaAllah Maha Bijaksana Allah Maha Segala Maha Terima kasih Atas Bincang-bincangnya Hari ini Yang terakhir Mohon maaf Sekali Atas apa yang saya Makan jelas Banyak kekurangannya Jelas Banyak kesalahannya Untuk itu sebagai Ya Saya sendiri Yang maklum adanya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Comment Dan subscribe Channel ini Radar Gedeh TV Selalu di nanti Sampai jumpa di video Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih.